Halo sahabat ND, hari ini saya sedang berada di kantor seorang bapak dia seorang Rijen, seorang ayah dari dua orang anak dan bapak dokter Randes, Rijen, dokter Randes, Ahmad Taming Mustafah Bapak, kita manggilnya Pak Taming, selamat siang Pak Selamat siang Bapak ini kan sering mengayomi atau jadi pelindungnya artis-artis senior Bagaimana Pak itu awalnya bapak itu tiba-tiba berkeinginan untuk memberikan pekerjaan untuk artis-artis senior? Salah satunya saya Ya sebetulnya ceritanya panjang ya, sebetulnya saya itu bukan penyanyi, bukan pemusik, bukan pekerja seni Tapi saya peduli terhadap orang-orang yang mempunyai pekerjaan di bidang seni Dari dulu memang saya tertarik dengan masalah seni ini, sehingga kalau saya lihat ya, saya lihat beberapa artis senior yang dulu pernah di puja-puja di janjung Tapi kadang melihat masa tuanya kadang memprihatinkan Dari situlah saya bergerak hati untuk gimana sih supaya bisa memberikan, katakanlah kehidupan yang layak kepada beliau-beliau yang notabene dulu pernah berjaya Namun entah kesalahan manajemen keuangannya atau gimana saya gak tahu, tapi yang jelas saya tidak ingin melihat mereka pada masa tuanya itu terluntar-luntar Sementara kebetulan dari pemerintah itu juga Ya, kita tahu para main baharaga ataupun apapun lah sudah banyak mendapatkan perhatian Karena sebetulnya kalau dilihat itu sama-sama wabah-wabah bangsa, tapi kadang perhatian ini masih jomplang Saya secara personal terkira hati kalau menunggu kuluran tangan pemerintah mungkin sampai kapanpun agak susah ya Sehingga dari situlah saya kepingin memberikan wadah yang bisa secara rutin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang pernah berkarya, pernah membawa nama bangsa Namun sekarang mereka terlupakan Dari situlah saya, nah waitu saya gimana caranya untuk bisa memberikan pekerjaan yang ya sedikit banyak secara rutin lah Bisa menghidupi mereka sehingga mereka tidak terlalu parah kehidupannya Kalau dibandingkan dengan katakan anak karena dia tidak punya kemampuan apa-apa kecualiannya nyanyi atau mungkin Emosi Atau mungkin bahkan mungkin teknisi yang tidak ada kerjaan lain kecuali itu Sehingga kalau kita boyong kita ajak mereka ya tentunya bisa memberikan sedikit nafas untuk menyambung hidup Alhamdulillah Makin berumur ini Tidak seperti di luar negeri Di sana itu makin dihargai Kalau di sini Makin di kesampingkan Nah Pak Tamim ini yang memuliakan artis-artis senior Terima kasih banyak Pak Bapak Dan selama ini juga yang saya tahu Banyak orang Orang seni Atau musisi Yang banyak minta tolong sama Bapak Ya banyak Bapak bantu Alhamdulillah Dan Bapak juga punya resto Yang mana resto ini bisa untuk kegiatan ini ya Pak ya Kegiatan artis-artis penyanyi, pemusik gitu Bisa tampil di sana ya Pak ya Iya Tapi itu tidak mempengaruhi kinerja Bapak di luar Maksudnya kan Bapak seorang dijen Dengan kesibukan Bapak ini bagaimana Pak? Ya tentunya saya juga harus bisa memilah dan memilih Saya tidak mungkin mencampur adukan Karena memang kita juga sebetulnya tidak boleh bisnis ya Serahkan manajemen Ya apapun namanya Saya tidak terlibat langsung Cuma saya mensupport pada rekan-rekan artis Ya memberikan ruang dan waktu di tempat itu Yang tetap ini Sebetulnya tidak semata-mata bisnis ya Lebih bayangin sosialnya Karena kalau dihitung-hitung ya Memang tidak menutup terus terang aja Tapi Ya kalau bilang rugi ya apa ya Tapi ucapkan doa ya Ya kita tidak pernah berharap itu Ya Namun demikian Kita tetap selalu memberikan kesempatan Ya kepada Orang-orang yang pernah berkarya Ya mungkin sedikit banyak dilupakan Ada pemain film Ada pemain sinetron Ada segala macam ya Pencipta lagu Bahkan kemarin terakhir Bapak T-pop sebelum meninggal Itu kan terakhir Reso di tempat Oh ya Oh Ya sempat kita ngobrol Panjang lebar ya Ya Ternyata dipanggil lebih duluan Mudah-mudahan kita semua Masih diberikan kesehatan Sehingga Saya juga salut Para penyanyi Pencipta lagu Masih tetap berkarya Di usia yang sudah sejam Masih tetap heksis Itu luar biasa Itulah yang kami hargai Dimana bentuk penghargaan itu Memang relatif ya Yang penting bisa sedikit banyak Memberikan masukan Yang kadang Ya kadang saya Mereka Kadang Ngerangi apa Jual Ini apa Nawarin Alat musik lah Nawarin ini lah Karena memang Dia tidak punya Kemampuan apapun Kecuali nyanyi Dan kebetulan Ada aset Yang bisa dijual Sehingga Di tempat kami itu Kadang numpuh Alat pen alat ini Bukan karena butuh Tapi karena aset Tiga Mereka itu Nah Nah Orang itu yang Notabene Dia jual hanya untuk Menambung makan Terutama dengan pandemi ini Lima bulan full Mereka tidak ada Kebiatan apapun Cafe tutup Wedding Gak ada Ditunda Kemudian yang Di tempat-tempat yang Off area Biasanya diundang kemana-mana Semuanya gak ada lagi Sehingga Lima bulan mereka praktis Tidak mendapatkan masing Sehingga Ya rata-rata mereka Mengeluhnya itu tadi Kapan Kapan dibuka Resto nya kapan Kami semuanya Mengikuti aturan pemerintah Gak mungkin pada saat Masih PSBB ini Kita mengundang orang Untuk datang Ya Akhirnya ya Kita coba pakai live streaming Ya Ya nanti kebetulan Nanti tanggal berapa? Oh iya Saya juga akan Berkolaborasi juga Dengan Bapak ini Pada tanggal Sembilan ya? Sembilan ya Insya Allah tanggal sembilan Nah ini kan Kita ini Pak Memang jiwa seni ya Semua mungkin Teman-teman jiwa seni Kalau tidak Apa Meluang Apa Bernyanyi Ataupun tidak main musik Mungkin Rasanya Di dada ini Nyesek Kebetulan Bapak Punya ide Live streaming Ya Kita senang-senang aja Selamat Tende Jangan lupa Nanti tanggal sembilan 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 apa? Sembilan Agustus Sembilan Agustus Livestreaming di Youtube ya Ya Di channel Youtube Sampai di IG Di Youtube Di Facebook Di IG Di Youtube Dan di Facebook juga ada Berapa jam 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 7 ya Jam 7 Atau jam 7.30 Sampai jam Jam 9.30 Atau jam 10 Ada Dewiul Ya Ada Dewiul Nah Eh Inilah kemuliaan Bapak ini Untuk membantu Artis-artis senior Yang enggak Bukan 1-2 orang Rombongan sirkus ya Pak ya Kalau saya pikir ya Saya udah pusing juga Termasuk Saya juga sering Bapak Kasih acara di kantor Bapak Terima kasih ya Pak ya Selama ini Artis-artis senior sudah Dikasih Job Dikasih acara Dikasih pekerjaan Dan juga Walaupun Bapak Eh Juga Punya Resto Tapi bukan Bapak langsung Hanya Men-support Paling Istrinya Bapak Yang awasi Mengawasi aja Lain-lainnya Ada management Dan juga Bapak ini Suaranya bagus Pinter nyanyi Oke Kalau nanti Mau dengerin Nanti Kapan Kita Lihat Bapak lagi Latihan nyanyi Oke Nah Pak selain itu Kesibukan Bapak kan Penuh nih Pak Selain ini itu Ini itu Kalau keluar kota Terus Saya lihat juga Kalau tamu itu Penuh gitu Di depan Apaan istirahatnya itu Pak Kalau bangun Jam berapa Saya rata-rata Memang tidur paling Satu jam Dua jam Tiap hari ya Ya saya Upayakan ya Kiamulail Tiap halam itu Ya mudah-mudahan Itu membantu Semuanya Tanpa itu Ya Kita bergantung pada Allah Ya Secara logika Memang kadang nggak masuk akal Tapi karena Allah menghadapi Ikun faikun jadi Jadi Ya Termasuk Membantu Teman-teman arti Kerja senilainya Tapi ini Ya secara logika Sebetulnya saya juga Nggak punya kemampuan apa-apa Tapi kadang ada aja Ya Sehingga bisa membantu Ya sedikit banyak ya Terutama khusus Menghadapi pandemi ini Luar biasa Luar biasa Hampir tiap hari Itu menerima ini Pak ini pak ini Ya semampunya lah Dibantu Ya kalau ada kesempatan Live streaming Diikutkan live streaming Ini kita sudah punya jadwal Beberapa ke depan Untuk live streaming Ya bukan semata-mata Apa Tapi semata-mata Untuk memberikan Ya pokoknya saya bilang Pokoknya Donasi berapa pun silahkan Dibagi Di samping itu nanti kita Ya sedikit ada uang sakut Atau apalah Karena apapun namanya Mereka sudah mengorbankan hati Mengorbankan waktu Untuk bisa tampil Sebaik mungkin Untuk menghibur Pemirsa semuanya Yang lu Tapi ini Selama ini tidak ada Kesempatan lu datang Di satu tempat Atau di restor Yang tidak diizinkan dululah Sehingga kita duduk manis Di rumah Ya yang punya rezeki Ya berlebih Mohon bisa donasi Untuk membantu Rekan-rekan kerja sendiri kita Ya betul Karena memang tidak hanya Penyanyi tampil Bisa kita salurkan kepada Yang lain Yang tidak Belum kesempatan Untuk tampil Namun mereka sangat Membutuhkan ini Saya mengajak Teman-teman Yang punya rezeki lebih Untuk berbagi lah Nantinya Tanggal 9 Jam 7 Sampai jam 10 Jam 10 Mudah-mudahan Bisa membawa berkah Amin Amin Mana tahu pak Pemerintah juga Dan kondisi Seperti ini Terketuk ya Terketuk hatinya Mana tahu ya Betul Bismillah aja Karena selama ini Memang dari Seni itu Artis Penyanyi Ataupun yang membawa Harum negara Pun yang ikut festival Kadang ya Sesaat aja Setelah itu Dilupakan Apalagi dalam Kondisi seperti ini Memang sih semua Semua Kalangan Tapi Terutamanya Yang berdampak Masalah hiburan ini Sangat-sangat berdampak Betul Betul Tiara Dan tiduran Jadi pak Terima kasih Sudah meluangkan Waktunya Bersama saya Ngobrol-ngobrol Dan juga Semoga Bapak sehat Dan keluarga sehat Amin Salam ibu di rumah Dan juga Semoga Kedepannya Kita Semua Terbebas Dari Pandemi ini Secepatnya Amin Terima kasih sahabat ND Oke Kita ketemu Jangan lupa Pada tanggal 9 Agustus Jam 7 Sampai Jam 10 Malam 10 Malam Di Youtube Instagram Instagram Dan Facebook Facebook Ya Oke Bye Daa Ya Joe Terima kasih telah menonton